Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Syiripno Kali ini masih tetap setia belajar bersama berbagai ilmu istirahat Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan memamparkan Yaitu adanya informasi non-ASN perlu persiapkan dokumen Apakah untuk jadi pegawai Sebelum tanggal 30 September 2022 Non-ASN perlu mempersiapkan dokumen Apakah untuk jadi pegawai Ini pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat Yaitu kaitannya dengan tenaga honorer Bahwa proses pendataan tenaga honorer Jadi non-ASN mempersiapkan dokumen Dimaksudkan untuk melakukan proses pendataan dokumen Adapun jadwal terakhir pendataan tenaga honorer Adalah tanggal 30 September 2022 Maka non-ASN harap memperhatikan dengan seksama Ketentuan pendataan non-ASN Berdasarkan surat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan reformasi birokrasi nomor B Garis miring 1511 Garis miring M Titik SM Titik 01 Titik 00 Garis miring 2022 Yang tertanggal 22 Juli 2022 Bahwa pendataan honorer tersebut Non-ASN wajib untuk membuat akun Jadi tenaga honorer wajib membuat akun Tujuannya Sebagai bentuk konfirmasi Dan monitoring tenaga non-ASN Akan datanya masing-masing Tujuannya data non-ASN tadi Bisa termonitor Sehingga setiap instansinya bisa Memberikan konfirmasi dan memonitoring Kemudian jika non-ASN tidak membuat akun Maka data tenaga honorer tersebut Akan sesuai dengan data yang di input oleh Admin instansi yang bersangkutan Cara untuk membuat akun aplikasi pendataan tenaga non-ASN Dengan membuat akun pada portal Di portal resmi sampai Pembuatan kartu akun pendataan tenaga non-ASN Tahun 2022 Jika ada kendala Dihimbum memperhatikan kembali data seperti NIK Nomor KK Tanggal lahir dan nama Akan datanya non-ASN juga harus memastikan Telah didata oleh admin instansi yang bersangkutan Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat akun Yang pertama A. Dokumen untuk tenaga Honorer kategori 2 Yaitu KTP Foto Dan juga mempersiapkan data diri Seperti ijazah pendidikan B. Dokumen untuk pegawai non-ASN Yang disiapkan adalah KTP Foto Dan juga mempersiapkan data diri Seperti ijazah pendidikan Dan SK jabatan Selain dokumen yang telah disebutkan tadi Ada pula dokumen yang harus dipersiapkan Untuk melakukan perlengkapan data Yaitu Kartu tanda penduduk Atau surat keterangan dari Dinas kependudukan dan catatan sivil Yang kedua Kartu keluarga Tiga ijazah pendidikan Berikutnya adalah Pas foto Dilanjut dengan Suaf foto atau selfie Surat keputusan jabatan Dan yang terakhir adalah Bukti pembayaran gaji selama Menjadi tenaga honorer Pada satu tahun Berjalan Tenaga honorer kategori 2 Dan pegawai non-ASN Juga diharapkan dapat berkoordinasi Dengan admin instansi masing-masing Pada pembuatan akun pendataan Outputnya nanti akan diperoleh Sebuah kartu akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 Cara pendaftaran pendataan non-ASN 2022 Pendaftaran pendataan non-ASN atau tenaga honorer Dapat dilakukan melalui laman HTTPS Tid 2 garis miring 2 Pendataan non-ASN BKN Go ID Ada pun tata cara Pendaftaran pendataan non-ASN BKN sebagai berikut Yang pertama Pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN Setelah membuat akun Kemudian cetak kartu informasi akun Dilanjutkan yang ketika nanti Login dan pengisian biodata Biodata tenaga honorer Dan tenaga non-ASN Dapat mengakses laman HTTPS Pendataan non-ASN BKN Go ID Kemudian diklik masuk akun Lalu login menggunakan nick dan password Yang keempat Riwayat pekerjaan tenaga non-ASN Dapat mengisi riwayat pekerjaan Lalu mengunggah bukti pembayaran gaji Dan SK jabatan Yang terakhir Resume pendataan tenaga ASN Maaf Resume pendataan tenaga non-ASN Dan cetak kartu informasi akun Padalah halaman ini Tenaga non-ASN wajib membaca Dan memeriksa kembali data-data Yang diisi Dan dokumen yang diundah Ini adalah contoh kartu informasi akun Pendataan tenaga non-ASN Yang terdiri Nomor identitas KTP Nama Tempat dan jenis Tempat dan tanggal lahir Sesuai dengan KTP Jenis kelamin Tanggal jam Pendaftaran Nanti tercatat disitu Terima kasih Demikian tadi Informasi yang bisa sampaikan Semoga bermanfaat Wa milahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih